Intro Dalam memandang deretan problematika yang tengah dihadapi Indonesia, Partai Perindo meyakini jika kekejahteraan dapat terwujud melalui kebijakan yang tepat sasaran. Salah satu kebijakan tepat sasaran yang akan dibawa oleh Partai Perindo ke kursi parlemen adalah regulasi dalam mengatasi arus digitalisasi yang mengubah aktivitas perekonomian saat ini. Menurut Ketua Umum Partai Perindo, Harita Nusibidio, kemajuan digitalisasi harus diimbangi dengan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat sehingga masyarakat Indonesia tidak hanya aktif sebagai konsumen, tetapi juga produktif menjadi pelaku usaha. Jadi sekarang contohnya e-commerce belanja online itu dimiliki oleh asing. Mayoritas meskipun yang tadinya punya lokal sekarang sudah punya asing. karena kebutuhan dana dan sebagainya. Dan akibatnya ya manfaat akhirnya untuk mereka, masyarakat kita sendiri akhirnya jadi konsumtif, mereka konsumennya, dan banyak retail UMKM juga kena dampaknya. Jadi intinya begini, kita harus mengikuti perkembangan digital, ini simpat kosong, tapi kita harus manfaatkan ini untuk masyarakat kita sendiri dengan regulasi yang tepat sasaran. Partai Perindo akan mendorong payung hukum yang kuat agar era digitalisasi tidak menggoyangkan pelaku usaha kekil dalam menghadapi persaingan pasar. Hal tersebut menjadi bahasan khusus. Di setelah-setelah pembekalan calon legislatif kepada 371, calon legislatif untuk DPR RI, Jawa Barat, DAPIL 8 dan 9, DPR Provinsi Jabar DAPIL 11 dan 12, dan DPRD Kabupaten Kota DAPIL 8 dan 9. Digital itu harus dibuat, digitalisasi ini harus dibuatkan payung hukumnya dulu. Ya karena dari situ juga akan muncul ada yang hoax, ada segala macam itu ada di situ. Ini harus betul-betul dikuatkan. Makanya aku sekarang lagi memprogram untuk bagaimana digitalisasi ini memberikan satu pengembangan-pengembangan bisnis-bisnis yang ada di Indonesia. Provinsi Jawa Barat merupakan hukum suara yang besar bagi kemenangan Partai Perindo. Untuk itulah Partai Perindo menargetkan posisi tiga besar di setiap DAPIL di Provinsi Jawa Barat. Di My News melaporkan. Terima kasih telah menonton!